Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa perusahaan penyedia logistik dan transportasi laut PT. Hasnur International Shipping TBK meresmikan pengoperasian kapal tunda atau tugboat TB Hasnur 17 untuk mendukung pencapaian target volume angkut pada 2023 sebesar 10 juta metrik ton atau kurang lebih 100 pelayaran. PT. Hasnur International Shipping TBK meresmikan pengoperasian kapal tunda atau tugboat TB Hasnur 17 untuk mendukung pencapaian target volume angkut pada 2023. Penambahan armada kapal ini akan mendukung pencapaian target volume pengangkutan yang sebesar 10 juta metrik ton pada 2023 ini. Peresmian ditandai dengan seremoni tampung tawar yang diadakan di Sungai Puting, Topolong, Kalimantan Selatan. Seremoni tampung tawar merupakan tradisi banjari yang bertujuan agar rencana yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan terindar dari segala bahaya. Penambahan unit kapal tunda baru ini merupakan penambahan armada yang pertama dari rencana penambahan total 3 aset armada kapal tunda dan tongkang pada 2023. Pengoperasian kapal tunda baru ini menambah total kepemilikan armada kapal perusahaan yaitu menjadi 14 set kapal tunda dan tongkang dengan kapasitas angkut bervariasi mulai dari 7.500 MT hingga 10.000 MT. Selain itu penambahan armada kapal ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam memberikan layanan angkutan komoditas melalui sungai dan laut yang mengedepankan efektivitas dan operasional excellence kepada para pelanggan perusahaan. TB Hasnur 17 ini memiliki kapasitas mesin 2060 tenaga kuda yang akan dioperasikan untuk menarik tongkang sewa 300 feet dan kapasitas angkut sebesar 8.500 MT. Armada kapal hais melayani transportasi angkutan komoditas yang pada semester 1 2023 lalu didominasi oleh kargo botubara sebesar 97% dan sisanya mengangkut kargo gipsum dan kayu. Perseruan mampu mencapai nol kecelakaan selama 2.502.606 jam kerja pada periode 1 November 2021 hingga 5 September 2023. Ada pun area kerja yang terhitung adalah area kerja di darat dan laut. Sekedar informasi, PT Hasnur Interasional Shipping TBK berhasil membukukan laba bersih sebesar 87,44 miliar rupiah pada semester 1 2023. Tunggu 93,9% dibandingkan dengan perolehan pada semester 1 2022 yang sebesar 45,09 miliar rupiah. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!